Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sahabat cendik yang muda, yang tempatkan Rasulullah SWT. Alhamdulillah, ya Rabbiyat amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat cendik yang muda. InsyaAllah hari ini, seperti biasa di hari selasa subuh, kita akan menyimak kajian hadis Arba'in bersama Ustadz Abdul Rahman Wahid Nah, kali ini Di pagi hari ini Kajian hadis Arba'innya sudah memasuki Hadis ke-11 Hadis ke-11 tentang Meninggalkan Keraguan Betul ya? Betul-betul Baik, kita Buka kajian hadis Arba'in Di pagi hari ini dengan bacakan basmalah Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik, selanjutnya Salahkan pada Ustadz Abdul Rahman Wahid Pada Ustadz Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allah ta'ala Pil Qur'anil Karim A'udhubillahi minasyaitanirrajim Ya ayuhalladina amunut ta'kullaha Wa al-tang ternafsumma Wadda ma'adda Waddaqullaha Innallaha khabirun Bima ta'amalun Sahabat cendikian muda Yang dari rahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di pagi hari ini Kita semuanya bisa Hadir kembali dalam Kajian online Hari ini insyaallah kita akan Melanjutkan kajian Hadis Arba'in Tidak terasa Sepuluh pertemuan sudah kita lewati Sekarang kita memasuki pertemuan Ke sebelas ya Kaitan dengan kajian Hadis Arba'in ini Tips sahabat cendikian muda Matam Allah subhanahu wa ta'ala Cukup kita juga akan membahas Hadis ke dua belas Ini insyaallah kita akan Sambung ke hadis ke dua belas Memang hadis ke sebelas Dan hadis ke dua belas ini Pendek ya Bismillahirrahmanirrahim Kualal mu'allib Penulis buku ini Al-Imam al-Nawawi Mengatakan Al-Hadithu al-Hadi'asha Hadis ke tiga belas Hadis ke sebelas Hadis ke sebelas ini Adalah An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali Bin Abi Talib Hadis ini Diriwayatkan dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib Abu Muhammad ini merupakan Kunyahnya Nama aslinya adalah Al-Hasan Anak pertama dari Ali bin Abi Talib Sahabat Ali bin Abi Talib Tadinya Ketika Istrinya sedang hamil Maka beliau Berkeinginan Untuk menamai Anaknya dengan Al-Harb Sebagaimana Disebutkan Di dalam Kitab Disebutkan oleh Imam At-Tobroni Kemudian juga Imam At-Dahabi Juga di dalam Syir alam An-Nubalah Menyebutkan Kaitan tentang ini Kata beliau Kunturajulan Pahibbul Harb Kata Ali bin Abi Talib Dulu aku ini Orang yang mencintai Peperangan Ketika Sayyidina Hassan Dilahirkan Saya pingin Menamakannya Al-Harb Kemudian Dinamakan oleh Rasulullah Al-Hasan Kemudian ketika Dilahirkan Husein Juga sama Pingin dinamakan Dengan Al-Harb Kemudian Rasulullah Menamakan Dengan Al-Husin Sahabat cendika Meramadahullah Subhanahu wa ta'ala Al-Hasan bin Adif Bin Abi Talib Beliau dilahirkan Di bulan Syakban Tahun ketiga Hijriah Sebagian Mengatakan Lahir di bulan Ramadan Ada perbedaan Apakah di bulan Ramadan Atau di bulan Syawwa Nah Kaitan dengan Ini Bahwa Kata Dalam hadisi Subti Rasulullah An-Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali Bin Abi Talib Subti Rasulullah Sallallahu Sallam Waraihanatuhu Waraihanatihi Cucu Rasulullah Dan Kesayangannya Bapak Ibu Sahabat Cendika Mudah Rasulullah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam bahasa Arab Cucu itu Ada dua Pertama Ada Si Betul Yang kedua Ada Hafidud Kalau Si Betul Artinya Adalah Cucu Dari Keturunan Perempuan Makanya Disini Si Betul Rasulullah Sallallahu Hassan Ini adalah Cucu Dari Rasul Sallallahu Dari Putra Beliau Yaitu Fatima Jadi Dari Putra Beliau Yaitu Fatima Sehingga Beliau Ini adalah Cucu Rasul Dari Keturunan Perempuan Tapi Kalau Cucu Dari Laki-laki Itu Namanya Hafidud Jadi Kalau Saya Punya Anak Perempuan Dan Anak Perempuan Punya Anak Lagi Nanti Namanya Tapi Kalau Saya Punya Anak Laki-laki Kemudian Anak Laki-laki Punya Anak Laki Maka Itu Namanya Adalah Hafidud Jadi Cucu Jadi Cucu Dari Garis Laki-laki Dan Cucu Dari Garis Perempuan Itu Ada Perbedaan Dari Sisi Bahasanya Sahabat Dan Asal Katanya Begitu Diterjemahkan Kasih Rasul Jadi Kalau Kita Berbicara Tentang Al-Hasan Memang Al-Hasan Ini Punya Kelebihan Punya Keistimewaan Bahkan Disebutkan Al-Hasan Wal-Husain Kuma Raihanatai Kedina Dunia Yaitu Al-Hasan Dan Husain Itu Mereka Adalah Wawangian Atau Keseangan Saya Di Dunia Kemudian Dalam Hadis Lain Rasul Sallam Apa Kaitan Dengan Ini Adalah Al-Hasan Ini Adalah Di Antara Cucu Rasul Yang Paling Mirip Sebagaimana Disebutkan Uqbah Bin Al-Haris Disebutkan Bahwa Sahabat Abu Bakar Pernah Solat Dan Beliau Mengimami Solat Tersebut Ketika Sahabat Abu Bakar Mengimami Solat Tersebut Kemudian Lalu Dia berdiri Dan Ali Berdiri Kemudian Dua-duanya Berjalan Ketika Melihat Al-Hasan Sedang Bermain Kemudian Sahabat Abu Bakar Kemudian Menggendongnya Bukan Menggendong Lagi Diletakkan Di Pundak Diletakkan Di Pundak Kemudian Disebutkan Bahwa Sesungguhnya Hassan Ini Sangat Mirip Dengan Rasulullah Tidak Terlalu Mirip Dengan Ayahnya Ali Maka Ketika Itu Sahabat Ali Tersenyum Sahabat Tidikam Masih Banyak Hadis-hadis Nabi Yang berbicara Tentang Keistimewaan Hassan Ali Di Antaranya Sesungguhnya Anakku Ini Adalah Seorang Pemimpin Melalunya Allah Akan Mendamaikan Antara Dua Kelompok Besar Dari Kau Muslimin Ini Diantara Keistimewaan Dari Sahabat Hassan Bin Ali Bin Abi Talib Radiyallahu Anlu Kemudian Setelah Itu Habib Tumin Rasul Allah Sallallahu Sallam Kata Hassan Bin Ali Beliau Mengatakan Saya Menghapal Dari Nabi Sallallahu Sallam Artinya Beliau Mendengarkan Hadis Ini Langsung Dari Rasul Sallallahu Sallam Al Hassan Bin Ali Beliau Mendengarkan Hadis Nabi Dari Rasul Sallam Mendengarkan Juga Dari Ayahnya Ali Bin Talib Mendengarkan Juga Dari Ibunya Yaitu Fatima Jadi Beliau Ini Bukan Hanya Mendengarkan Langsung Hadis Dari Nabi Tapi Mendengarkan Juga Dari Ayahnya Dari Ibunya Nah Kemudian Meriwayat Di antara Orang Orang Yang Meriwayat Dari Sahabat Al Hassan Banyak Diantaranya Adalah Al Hassan Bin Al Hassan Suhaid Bin Ghabla Abu Haurah As-Sadi Dan lain Sebagaini Artinya Beliau Adalah Diantara Sahabat Yang Punya Keistimewaan Apa Yang Didengar Dari Rasul Allah Sallam Sahabat Cendika Maka Disebutkan Hadis Pendek Da' Ma Yuribu Ila Ma Yuribu Tinggalkan Apa-apa Yang Kamu Ragu Kepada Yang Tidak Meragukan Hadisnya Saya ulangi Da' Ma Yuribu Ka Ila Ma La Yuribu Tinggalkan Apa-apa Yang Kamu Ragu Kepada Sesuatu Yang Tidak Kamu Ragu Maksudnya Tinggalkan Kesampingkan Jauhi Yang Kamu Bimbang Yang Kamu Gelisah Yang Kamu Risau Dan Masih Samar Beralih Kepada Sesuatu Yang Tidak Membuat Kamu Ragu Ini Sebenarnya Ada Kaitan Juga Dengan Hadis Kerna Ketika Disebutkan Innal Halala Bayinun Wa Innal Harama Bayinun Wabayna Uma Umur Mushtabihat Ada Kaitan Dengan Hadis Ini Sesuatu Makanya Ketika Beliau Menjelaskan Tentang Hadis Ini Kata Beliau Ucapan Kata-kata Da Maknanya Adalah Tinggalkan Tinggalkan Mayuribuka Mayuribuka Adalah Sesuatu Yang Membuat Kamu Ragu Membuat Kamu Bimbang Dan Gelisah Kepadamu Membuat Kamu Gelisah Kepada Sesuatu Yang Membuat Tidak Ragu Dan Tidak Gelisah Ini Kata Syekh Al-Mubarak Furi Ketika Beliau Menjelaskan Tentang Hadis Ini Wal Makna Yang Dimaksudkan Dengan Kata Beliau Tinggalkan Apa Yang Engkau Ragu Baik Berupa Perbuatan Atau Perkataan Maka Kalau Dalam Perbuatan Itu Ada Yang Dilarang Atau Tidak Sunnah Atau Bid'ah Maka Namanya Perbuatan Ada Yang Sunnah Ada Yang Bid'ah Ada Yang Wajib Ada Yang Tidak Ada Yang Dilarang Ada Yang Tidak Ini Dalam Perbuatan Maka Luruskan Lah Kepada Sesuatu Yang Tidak Engkau Ragu Di Antara Keduanya Inilah Yang Disebut Maksudnya Ada Bawal Maksud Yang Dimaksudkan Dengan Ini Adalah Maka Seorang Mukallab Seorang Yang Telah Diberikan Beban Hendaklah Melaksanakan Urusan Di Atas Keyakinan Yang Murni Jadi Maka Apa Kemudian Menjadikan Menjadikan Di Atas Mata Hati Yang Tajam Pada Agama Jadi Ketika Ada Sesuatu Yang Ragu Maka Kita Beralih Kepada Sesuatu Yang Yang Yakin Contoh Dalam hal Ini Contoh Kita Sudah Berwudu Kita Sudah Berwudu Dalam Sholat Duhur Jadi Kita Wudu Ketika Sholat Zuhur Nah Kemudian Menjelang Sholat Asar Jadi Saya Wudu Kemudian Sholat Zuhur Menjelang Sholat Asar Terjadi Kebimbangan Apakah Saya Sudah Batal Wudunya Atau Belum Ini Kan Ada Kebimbangan Disini Apakah Saya Sudah Batal Atau Belum Tidak Ada Kejelasan Kan Dalam Masalah Ini Maka Hendak Mengambil Sikap Yang Pasti Bahwa Kita Yakin Masih Dalam Keadaan Suci Dan Belum Batal Kenapa Karena Tadi Saya Sholat Zuhur Sudah Wudu Atau Kebalikannya Sholat Zuhur Kemudian Setelah Sholat Zuhur Masuk Ke Kamar Mandi Ketika Asar Saya Wudu Atau Belum Wudu Atau Belum Berarti Karena Kita Keluar Dari Toilet Maka Berarti Kondisi Ketika Itu Saya Belum Belum Berwudu Hadis Ini Diraatkan oleh Imam Al-Tirmidi Dan Juga Diraatkan oleh Imam Al-Nasai Wa Kolat Tirmidi Dan Imam Tirmidi Mengatakan Hadis Hadis Ini Termasuk Hadis Hassan Yang Sohi Sahabat Cendikya Mudah Rahmat Allah Subhanallah Hadis Diraatkan oleh Imam Tirmidi Diraatkan oleh Imam Nasai Diraatkan oleh Imam Ahmad Diraatkan oleh Imam Ad-Darimi Diraatkan oleh Imam Al-Hakim Kaitan dengan Hadis Dengan Hadis Shashu Al-Arnaud Rahimahullah Mengatakan Kaitan dengan Hadis Ini Dalam Tahkik Musnad Imam Ahmad Shashu Al-Arnaud Mengatakan Isna Duhuh Sohi Sanat Hadis Ini Adalah Sohi Ini Adalah Kaitan Dengan Dengan Bap Ini Sahabat Cendikya Mudah Dari Hadis Dari Hadis Kesebelas Ini Ada Beberapa Pelajaran Penting Yang Bisa Kita Amin Sebelum Dilanjut Ahlan Wasallam Selamat Datang Ini Buat Sahabat Cendikya Muda Yang Sudah Gabung Di Kajian Hari Ini Lumayan Alhamdulillah Semoga Bermanfaat Hadis Ini Saya Ulangi Dari Hadis Kesebelas Yang Pendek Ini Ada Beberapa Pelajaran Penting Bisa Kita Ambil Yang Pertama Bagi Seorang Muslim Hendak Beramal Berdasarkan Keyakinan Jadi Hendak Beramal Berdasarkan Keyakinan Berjalan Di Atas Keyakinan Menerima Dan Menolak Dengan Keyakinan Pula Jadi Ini Yang Harus Kita Miliki Jadi Segala Sesuatu Berdasarkan Keyakinan Nah Apa Dasar Keyakinan Ini Apa Dasar Keyakinan Ini Tentu Adalah Ilmu Adapun Keraguan Prasangka Tidak Membawa Sedikitpun Pada Kebenaran Makanya Kata Allah Di Dalam Al-Quran Surat Yunus Surat Kesepuluh Ayat 36 Sesungguhnya Prasangka Itu Tidak Sedikitpun Membawa Pada Kebenaran Ini Adalah Kalau kita Berbicara Tentang Amin Zagallah Pak Asef Imam Sudrajat Yang Kedua Pelajaran Penting Dari Hadis Ini Hadis Ini Membuat Salah Satu Dasar Dan Kaidah Yang Besar Dalam Islam Khusususnya Dalam Dunia Piki Keyakinan Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Keraguan Keraguan Dan Ini Menjadi Satu Kaidah Fikih Keyakinan Itu Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Keraguan Sehingga Di Dalam Buku Buku Fikih Di Dalam Al-Qawahid Al-Qiqiyah Kaidah Kaidah Fikih Ada Lima Al-Qawahid Al-Qubr Ada Lima Kaidah Yang Besar Nah Di Antaranya Adalah Al-Yak Yakinu La Yuzan Bishyak Keyakinan Itu Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Keraguan Dari Mana Dari Hadis Dari Hadis Ini Para Ulama Mengambil Kesimpulan Dan Tentu Dari Hadis Al-Qawahid Di Antaranya Apa Kaidah Ini Juga Didasarkan Pada Hadis Lain Dan Ini Mirim Contohnya Di Dalam Hadis Riyad Imam Muslim Apabila Salah Seorang Di Antara Kalian Mendapati Sesuatu Dalam Perutnya Kemudian Merasa Terganggu Merasa Gelisah Karena Apakah Keluar Sesuatu Dari Perutnya Atau Tidak Maksudnya Kentut Atau Tidak Janganlah Dia Keluar Dari Masjid Sampai Dia Mendengar Suara Atau Atau Mencium Bau Ini Adalah Kaitan Dengan Dalam Lewat Lain Disebutkan Bahwa Ada Seseorang Yang Mengadu Kepada Rasulullah Dikeluhkan Kepada Rasulullah Seorang Laki-laki Yang Menyangka Bahwa Dia Merasa Sesuatu Dalam Sholat Maka Beliau Bersabda Jangan Hentikan Sholat Sampai Mendengar Suara Atau Mendapati Adanya Angin Yang Keluar Ini Dari Hadis Satu Artinya Dari Hadis Hadis Inilah Parulullah Mengambil Kesimpulan Yang Namanya Keyakinan Tidak Bisa Dikalahkan Dengan Dengan Yang Ragu Dari Dua Riwayat Yang Tadi Disampaikan Bukan Berarti Kalau Kentut Harus Ada Bau Dan Harus Ada Bunyi Awas Jangan Berpikir Seperti Itu Maksudnya Adalah Jika Kita Ragu Ragu Ya Kalau Kita Yakin Itu Kentut Walaupun Tidak Ada Bau Dan Tidak Ada Bunyi Yaudah Itu Mabata Makanya Kata Seh Said Beliau Mengatakan Di dalam Fikus Sunnah Kata Beliau Dalam hal Ini Mendengar Adanya Suara Atau Mendapati Bau Bukanlah Syarat Tetapi Yang Dimaksud Adalah Mendapati Keyakinan Dengan Keluarnya Sesuatu Darinya Ini Maksud Yang Disampaikan Oleh Para Ulama Kaitan Dengan Al-Yakin Layuzalubishak Dan Tentu Kaitan Dengan Aplikasi Dalam Kehidupan Sangat Banyak Kaitan Dengan Al-Yakin Contoh Ketika Kita Sedang Haji Atau Kita Sedang Umroh Kemudian Kita Tawaf Ketika Tawaf Kita Ragu Jumlahnya Tiga Atau Empat Putaran Tawaf Maka Ambil Yang Tiga Karena Itu Yakin Kalau Empat Kemungkinan Masih Ragu Dalam Solat Kita Ragu Ragu Apakah Tiga Rokaan Atau Empat Rokaan Ini Keragu Raguan Ambil Tiga Al-Yakin Layuzalubishak Yang Ketiga Pelajaran Penting Dari Hadis Ini Adalah Bahwa Hadis Ini Juga Memuat Larangan Menjatuhkan Diri Pada Perkara Yang Syubhan Pada Perkara Yang Harap Paling Tidak Agar Kita Berhati Hati Dalam Perkara Yang Masih Samar Tersebut Inilah Mungkin Yang Sempat Kita Bahas Di Hadis Nomor Kerenam Al-halal Bayinun Wal Haram Bayinun Wabaynahum Umur Mushtabihat Makanya Rasulullah Sallam Juga Menyampaikan Dalam Sebuah Hadis Seorang Hamba Tidaklah Sampai Pada Raja Takwa Sampai Dia Meninggalkan Sesuatu Yang Boleh Karena Kehatian Terhadap Menjadi Sesuatu Yang Terarah Ini Kata Rasulullah Sallallahu Alihi Wasallam Jadi Sahabat Cendikah Menara Mata Allah Dari Hadis Ini Sekali lagi Pelajaran Penting Buat Kita Semuanya Adalah Tadi Kaitan Dengan Aliyaki Layuzal Bishak Ini Menjadi Satu Kaidah Penting Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Bahwa Keyakinan Itu Tidak Bisa Dikalahkan Oleh Keraguan Ini Adis Yang Kesebelas Kita Lanjutkan Hadis Kedua Mungkin Sahabat Cendikah Mendarat Allah Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Langsung Bisa Tulis Aja Di kolom chat Insya Allah Kita Kita Jawab Di Ujung Kajian Dan Kita Lanjutkan Hadis Kedua Hadis Kedua Hadis Kedua Hadis Kedua 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 Akan Lanjutkan Hadis Kedua Dari Sahabat Abu Hurairah Semoga Allah Meridu Tentang Biografi Sahabat Abu Hurairah Sudah Kita Bahas Di Pembahasan Sebelumnya Kemudian Kala Beliau Berkata Kala Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Bersabda Min Husni Islam Di Antara Baik Keislaman Seseorang Maksudnya Adalah Di Antara Bagusnya Keimanan Di Antara Bagusnya Keyakinan Di Antara Bagusnya Kepasrahan Dan Ketudukan Seseorang Kata Kata Min Dalam Hadis Ini Adalah Diterjemahkan Dari Namun Dalam Konteks Kalimat Ini Bermakna Littab Itu Untuk Menyatakan Sebagian Jadi Dalam Hadis Ini Untuk Menyatakan Sebagian Maka Diartikan Di Antara Baik Keislaman Seseorang Yaitu Ataupun Salah Satu Ciri Atau Standar Baik Keislaman Di Antara Ciri Standar Lainnya Adalah Ini Disebutkan Dalam Makanya Kata Syekh Ismail Al-Ansori Min Taba'idiyah Aubayaniya Min Dalam Hadis Ini Adalah Menyatakan Bagian Atau Menyatakan Sebagai Penjelasan Ini Kata Syekh Ismail Al-Ansori Syekh Al-Ansori Ketika Beliau Menjelaskan Tentang Hadis Ini Kata Beliau Waqauluhu Min Husni Islam Mar'i Sabda Nabi Diantara Baik Keislaman Seseorang Ay Min Jumlatim Mahasini Islam Insan Wa Kamali Iman Yaitu Diantara Kebaikan Islam Bagi Manusia Dan Kesempurnaan Iman Secara Utuf Ini Adalah Yang Dimaksudkan Dengan Min Husni Islam Mar'i Kemudian Kita lanjutkan Kata Ketika Menyebutkan Apa yang Maksud Dengan Min Husni Islam Mar'i Apa yang Maksud Dengan Islam Disini Islam Disini Adalah Ketundukan Hanya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik Itu Secara Lahir Ataupun Secara Batin Secara Batin Ketundukan Seorang Hamba Kepada Allah Dengan Memperbaiki Akidah Dan Hatinya Artinya Min Husni Islam Islam Disini Adalah Bagaimana Ketundukan Hanya Kepada Allah Baik Secara Lahir Dengan Ketundukan Seorang Hamba Bagaimana Dia Memperbaiki Akidah Memperbaiki Hatinya Dengan Mengimani Segala Yang Wajib Diimani Seperti Dalam Hadis Jibril Hadis Nomor Dua Yang Sudah Kita Bahas Beriman Kepada Allah Kemudian Beriman Kepada Malaikat Dan Seterusnya Kemudian Juga Adalah Ketundukan Kita Secara Dohir Dengan Memperbaiki Perbuatan Dohir Kita Yaitu Ucapan Dengan Lisan Perbuatan Lahiriah Kita Dengan Anggota Tubuh Kita Inilah Yang disebut Dengan Hal-Hal Hal-Hal Yang Tidak Bermanfaat Dengan Cara Dia Meninggalkan Perkara Yang Tidak Membawa Faidah Perkara Yang Sia-sia Baik Itu Bagi Kehidupan Dunia Ataupun Akhirat Tidak Membawa Masalah Agama Dan Kebutuhan Dirinya Inilah Yang disebut Dengan Terpuhu Malaya Sahabat Cendik Yang Mudah Allah Subhanahu Sehingga Kata Ketika Beliau Menyebutkan Min Husni Apakah Dimaksud Dengan Malaya Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Maka Beliau Mengutip Perkataan Al-Imam Al-Ghazani Wahad Duma Yakni Kata Beliau Batasan Sesuatu Yang Bermanfaat Itu Apa Batasan Sesuatu Yang Bermanfaat Itu Adalah Anda Membicarakan Segala Hal Yang Jika Anda Mendiamkannya Maka Anda Tidak Berdosa Dan Juga Tidak Merugikan Kondisi Dan Harta Jadi Sesuatu Yang Bermanfaat Itu Apa Ketika Kita Berbicara Kalau Kita Diam Maka Tidak Berdosa Dan Juga Tidak Merugikan Kondisi Dan Harta Kita Makanya Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali Beliau Menyampaikan Kaitan Dengan Hadis Ini Kata Beliau Min husni Islami Min husni Islamihi Tar 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 Kamala Yakni Min Qawlin Wafi'lin Maka Kata Beliau Sesungguhnya Diantara Bagus Keislaman Seseorang Adalah Dia Meninggalkan Apa-apa Yang Tidak Bermanfaat Baik Berupa Ucapan Atau Perbuatan Dan Dia Mencukupkan Diri Dengan Sesuatu Yang Bermanfaat Baik Itu Ucapan Atau Perbuatan Ini Kata Apa Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali Makna Mayakni Kata Beliau Yang Bermanfaat Baginya Apa Menyukai Sesuatu Yang Diinginkan Dan Menjadikan Sebagai Maksud Dan Tuntutan Al-Inayah Maksudnya Adalah Hasrat Atau Perhatian Yang Kuat Terhadap Sesuatu Sehingga Dikatakan Dalam Bahasa Arab Disebutkan Jadi Yang Namanya Inayah Itu Adalah Hasrat Atau Perhatian Yang Kuat Terhadap Sesuatu Makanya Dalam Bahasa Arab Disebutkan Anahu Ya'nihi Anahu Ya'nihi Maksudnya Adalah Jika Dia Perhatian Dan Menginginkannya Ini Adalah Ida Ida Tamm Mabihi Wa Tolab Wala Isal Murad Anahu Yatruku Ma'la Inayat Lahu Bihi Wala Irodat Apa Wala Irodat Bi Hukmil Hawa Wat Tolab Nafs Maka Kata Beliau Hal ini Bukan Maksudnya Adalah Semata-mata Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Dan Tidak Berarti Dari Perbuatan Yang Dihukumi Dengan Hawa Nafsu Tetapi Menurut Hukum Syariah Dan Islam Jadi Mala Yakni Itu Bukan Berdasarkan Hawa Nafsu Bukan Berdasarkan Keinginan Tapi Semuanya Adalah Bal Bil Hukmi Syarii Wal Islam Sesuatu Yang Bermanfaat Atau Tidak Itu Dikembalikan Kepada Hukum Hukum Islam Karena Bisa Jadi Menurut Seseorang Ini Bermanfaat Tapi Menurut Syariah Islam Tidak Menurut Islam Itu Tidak Makanya Sehingga Dalam Hadis Ini Disebutkan Maka Jika Seorang Ingin Memperbaiki Keislaman Jika Islam Seseorang Itu Baik Tentu Dia Akan Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Dalam Islam Baik Itu Perkataan Dan Perbuatan Maka Inilah Sesungguhnya Yang Menjadikan Pelajaran Kalau Kita Lihat Dari Hadis Sebelum Keimanan Itulah Yang Selalu Menjaga Dia Ihsan Itulah Yang Selalu Menjaga Dia Dia Merasa Dia Wala Allah Subhanahu Wata'ala Kaitan Dengan Dengan Hadis Ini Makanya Kaitan Dengan Ini Adalah Kata Syihal Mubarak Kuri Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Itu Apa Yaitu Apa-apa Yang Tidak Urjen Apa-apa Yang Tidak Layak Baginya Secara Ucapan Dan Perbuatan Pandangan Dan Pikiran Ini Kata Syihal Mubarak Furi Sedangkan Hakikatnya Adalah Hakikat Mala Yakni Itu Apa Hakikat Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Itu Adalah Mala Yahtaju Ilai Ibi 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 Darur Roti Dini Wad Dunia Apa-apa Yang Tidak Dibutuhkan Secara Mendesat Dalam Urusan Agama Dan Dunia Dan Tidak Membawa Manfaat Dalam Meraih Keredoan Allah Subhanallah Sehingga Sebisa Mungkin Kehidupannya Itu Tidak Ada Hal Yang Tidak Bermanfaat Sehingga Apa Seorang Muslim Yang Baik Maka Dia Selalu Melaksanakan Sesuatu Tentu Selalu Di Dalam Al-Quran Ketika Berbicara Tentang Indikator Orang-orang Yang Mu'minnya Hak Orang-orang Yang Akan Mendapatkan Surga Firdaus Orang-orang Yang Bermanfaat Maka Adalah Orang-orang Yang Akan Mendapatkan Kemenangan Dan Orang-orang Yang Menjauhkan Diri Dari Perbuatan Dan Perkataan Yang Tidak Berguna Dalam Surat Al-Mu'minun Ayat Ketiga Makanya Ketika Beliau Menjelaskan Apa Kata Beliau Dan Orang-orang Di antara Hambanya Yang Menjauhkan Diri Dari Hal Yang Batil Artinya Yang Sia-sia Dan Yang Allah Benci Ini Adalah Kata Kaitan Dengan Ini Makanya Kata Al-Imam Al-Juzad Beliau Mengatakan Sebagai Yang Dikutip Al-Imam Ibn Katir Kata Beliau Menjauhkan Diri Dari Segala Yang Sia-sia Yaitu Yang Batil Ataupun Walahwin Dan Sesuatu Yang Melalaikan Dan Sesuatu Yang Tidak Halal Baik Itu Ucapan Atau Perbuatan Sahabat Cendikia Muda Yang Dihar Mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perilaku Menjauhkan Hal Yang Melalaikan Dan Tidak Berguna Inilah Yang Menyebabkan Luqman Al-Hakim Mendapatkan Posisi Yang Tinggi Derajat Yang Sangat Mulia Sebagaimana Diceritakan Tentang Luqman Al-Hakim Di dalam Al-Imam At-Tabari Yang Menyebutkan Di dalam Jami'ul Bayat Kemudian Juga Al-Imam Al-Baghawi Menyebutkan Dalam Ma'alim Tanzil Dan Para Ulama Menyebutkan Diriwayatkan Bahwa Luqman Al-Hakim Siapa Pernah Seseorang Bertemu Dengan Dan Dia Berbicara Dengan Punuh Hikmah Kemudian Laki-laki Itu Berkata Bukankah Engkau Ini Sipulan Seorang Pengembalan Dengan Apa Membuat Engkau Mencapai Derajat Yang Kamu Capai Sekarang Kenapa Engkau Mendapatkan Derajat Yang Sangat Mulia Bahkan Sampai Disebutkan Di dalam Al-Quran Salah Satu Nama Surat Adalah Surat Luqman Kemudian Maka Beliau Menjawab Ada Tiga Poin Yang Beliau Lakukan Pertama Adalah Dengan Berkata Yang Benar Sahabat Cendekian Benar Perkataan Yang Benar Ini Sesuatu Yang Sangat Penting Buat Kita Semuanya Jadi Perkataan Yang Benar Itu Apa Sesuatu Hal Yang Sangat Penting Buat Kita Semuanya Jadi Perkataan Yang Benar Ini Satu Poin Yang Sangat Penting Jangan Sampai Kita Ada Niatan Untuk Berkata Bohong Dan Sebagainya Makanya Yang Pertama Adalah Tadi Dengan Ucapan Yang Jujur Makanya Kata Rasul Alaykum Bisiddiq Indaklah Kalian Berbuat Jujur Karena Sesungguhnya Perbuatan Jujur Akan Mengantarkan Kepada Kebaikan Dalam Alis Itu Juga Disebutkan Jauhilah Perbuatan Dosa Karena Yang Namanya Berbuat Dosa Itu Adalah Akan Mengantarkan Kepada Keburukan Dan Betul Kata Rasul Bahwa Yang Namanya Kebaikan Itu Yang Namanya Kejujuran Itu Adalah Membuat Kita Tenang Sedangkan Berbuat Dosa Adalah Sesuatu Hal Yang Membuat Kita Ragu Ragu Kita Tidak Tenang Dalam Kehidupan Makanya Yang Pertama Selalu Jujur Hati Hati Bahkan Jujur Itu Bukan Hanya Kepada Orang Orang Yang Sudah Dosa Kepada Anak Kecil Saja Harus Jujur Mungkin Nanti Ketika Bahas Hadis Khusus Tentang Itu Alaykum Bisiddiq Fai Nasiddiq Dan Sebagainya Tapi Poinnya Adalah Disini Bisiddiq Hadis Yang Kedua Adalah Dengan Kita Menjalankan Amanah Amanah Ini Cakup Aja Luas Bukan Hanya Amanah Kepemimpinan Dalam Konteks Kita Pemimpin Yang Besar Presiden Gubernur Bupati Wali Kota Dan Bukan Hanya Amanah Amanah Kita Sebagai Hamba Allah Amanah Kita Juga Menjaga Fitrah Dan Amanah Amanah Yang Lain Termasuk Juga Menjaga Rahasia Itu Pun Amanah Artinya Kalau Kita Berbicara Tentang Amanah Ini Bukan Hanya Amanah Kaitan Dengan Kepemimpinan Tapi Amanah Itu Sangat Luas Amanah Kita Sebagai Orang Tua Amanah Kita Sebagai Guru Amanah Kita Sebagai Wali Murid Amanah Kita Sebagai Wali Kelas Dan Semua Itu Amanah Dan Amanah Amanah Itu Harus Akan Diminta Pertanggungjawaban Makanya Luqman Al-Hakim Mengatakan Karena Tiga Satu Hadis Yang Ketiga Adalah Kata Beliau Dan Meninggalkan Apa Saja Yang Tidak Berguna Bagiku Inilah Yang Menjadikan Hadis Tapi Sahabat Cendik Yang Sering Ada Pertanyaan Kalau Begitu Mungkin Tidak Ada Rekreasi Tidak Ada Hiburan Dalam Islam Kenapa Ini Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Mungkin Ada Pandangan Seperti Makanya Tadi Saya Sampaikan Apa Yang Disampaikan Oleh Al-Himah Biblorajab Al-Hambali Dan Juga Para Ulama Yang Lain Malah Yakni Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Itu Adalah Kaitannya Dengan Dengan Standarnya Adalah Bukan Standar Kita Bukan Standar Manusia Tapi Standarnya Adalah Standar Shari'at Islam Apakah Kita Tidak Boleh Rekreasi Apakah Kita Tidak Boleh Bersenang Senang Jalan Jalan Mungkin Liburan Dari Sebagainya Apakah Sesuatu Itu Tidak Diboleh Maka Bukan Berarti Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Itu Adalah Berarti Terlarang Sama Sekali Semuanya Kita Boleh Makan Yang Enak Dan Seterusnya Makanya Berbagai Macam Permainan Dan Hiburan Yang Ada Dalam Kehidupan Manusia Tidak Berarti Dilarang Secara Memang Ada Permainan Permainan Yang Dilarang Contohnya Permainan Memukul Mukul Muka Permainan Yang Ada Unsur Judinya Tentu Ini Dilarang Tapi Tidak Semua Permainan Dan Hiburan Itu Dilarang Secara Mutlak Bahkan Dalam Berbagai Riwayat Dan Riwayat Adalah Riwayat Rasulullah S.A.W. Para Sahabat Para Tabi'in Menikmati Permainan Padahal Mereka Adalah Orang Orang Yang Sangat Mulia Dari Generasi Jadi Bukan Berarti Mutlak Dilarang Enggak Ada Sesuatu Yang Diboleh Contoh Alimam Al-Bukhari Meriwayatkan Nabi S.A.W. Dan Sayyidah Aisyah Pernah Menonton Permainan Pedang Orang Habasyah Tapi Permainan Itu Jangan Sampai Lebih Lama Nonton Dibanding Ibadah Pernah Rasul Dan Sayyidah Aisyah Menonton Permainan Pedang Orang Orang Habasyah Dan Ketika itu Orang Habasyah Sedang Permain Pedang Di Mencid Nabi Ketika Hari Raya Mereka Melihat Cukup Lama Hingga Sampai Aisyah Bosan Melihat Artinya Ini kan Ketika Ada Hari-hari Yang Membuat Bahagia Kita Liburan Rekreasi Dari sebagainya Al-Ibam Al-Bukhari Juga Meriwayatkan Nabi S.A.W. Pernah Mandi Bersama Sayyidah Aisyah Ada Canda Tawa Jadi Seorang Suami Seorang Istri Juga Ada Bercanda Dengan Istri Tentu Ada Ada Mereka Perhatikan Kemudian Al-Imam Abu Daud Dan Imam Ahmad Meriwayatkan Bahwa Nabi S.A.W. Pernah Aduh Cepat Lari Sebanyak Dua Kali Bersama Sayyidah Aisyah Yang Pertama Aisyah Menang Yang Kedua Yang Pertama Rasulullah Menang Sedangkan Yang Kedua Adalah Rasulullah S.A.W. Kalah Dan Sayyidah Aisyah Yang Menang Imam Ahmad Dalam Mereka Meriwayatkan Bahwa Nabi S.A.W. Bercanda Dengan Sahabatnya Bernama Zahir Beliau Mengagetkannya Dengan Cara Memeluknya Dari Belakang Dan Menutup Menata Zahir Ketika Berjualan Di Pasar Dan Seterusnya Masih Banyak Cerita Cerita Bagaimana Rasulullah Juga Ada Kalah Bercanda Dari Sebagainya Tapi Tentu Jangan Sampai Berlebihan Kaitan Dengan 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 Bap Ini Berikutnya Adalah Imam Ahmad Tadi Apa Kaitan Dengan Bap Ini Sehingga Demikian Namun Tidaklah Sia-sia Merupakan Perlaku Yang Mentradisi Melainkan Hanya Aktivitas Selingan Yang Sesekali Saja Jadi Kaidahnya Adalah Boleh Asal Tidak Berlebihan Dan Melalaikan Ya Betul Boleh Selama Tidak Berlebihan Dan Juga Tidak Melalaikan Jangan Sampai Tadi Membuat Kita Melalaikan Contohnya Kita Rekreasi Agar Waktu Sholat Tiba Kita Melalaikan Sholat Ini Kan Jangan Sampai Seperti Seperti Ya Tadi Tidak Berlebihan Kemudian Kalau Bercanda Boleh Boleh Apa Kaidah Bercanda Tidak Tidak Berlebihan Tentu Yang Membuat Orang Tertawa Tapi Menghina Fisik Seseorang Kemudian Juga Adalah Tidak Boleh Dalam Bercanda Tidak Menghina Kemudian Bercanda Kaitan Dengan Hukum Syariat Atau Tentang Syariat Tentang Syariat Atau Tentang Allah Jangan Sampai Kita Bercanda Dan Kalau Bercanda Jangan Sampai Berbusta Kata Apa Jadi Boleh Kita Bercanda Boleh Tapi Jangan Sampai Kita Membuat Jangan Sampai Tertawa Terus Ini Kan Yang Tidak Dibolehkan Jadi Makanya Tarkuh Malaya Ini Saya Ulangi Bukan Berarti Kita Serius Terus Hidup Tidak Ada Kalanya Rekreasi Jalan Jalan Atau Rihla Makanya Dalam Tarbiah Dalam Sebuah Pendidikan Maka Tentu Disitu Ada 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 Yang disebut Dengan Mabit Memperkuat Spiritual Ada Juga Memperkuat Memperkuat Truhiyah Ada Rihla Dan Rihla Juga Bagian Dari Dari Apa Bagian Dari Supaya Apa Supaya Kita Ada Tanau Dalam Aktifitas Ada Macam Macam Aktifitas Makanya Rasul Juga Kan Pernah Menyampaikan Ketika Ada Seorang Sahabat Yang Tidak Nika Kemudian Sahabat Yang Satu Adalah Sahabat Tidak Nika Sahabat Tidak Mau Tidur Di Malam Hari Sahabat Yang Ketika Dia Sepanjang Tahun Akan Berpuasa Kata Rasul Jangan Melakukan Seperti Itu Kenapa Kata Beliau Karena Saya Juga Orang Terbaik Saya Juga Punya Istri Ada Canda Gurau Dengan Istri Saya Juga Tidur Tidur Bagian Tidak Masalah Yang Jangan Itu Tidur Di Waktu Sholat Tidur Waktu Kerja Dari Sebagainya Inilah Yang Dilarang Kaitan Dengan Sebagainya Adalah Malayani Sesuatu Yang Tidak Yang Tidak Bermanfaat Sahabat Cendikai Mudah Mata Allah Hadis Ini Hadis Hadis Ini Dilatkan oleh Imam At-Tirmidhi Dan Selainnya Seperti Ini Imam At-Tirmidhi Dalam Sunannya Mengatakan Hadis Dari Abu Hurairah Hadis 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 Ini adalah Hadis Kami Tidak Mengetahui Dari Abu Salam Dari Abu Hurairah Dan dari Nabi Salam Kecuali Melalui Jalur Jalur Hadis Ini Dilatkan oleh Ali Bin Al-Hussein Berkata Imam At-Tirmidhi Beliau Mengatakan Dilatkan Dari Sahabat Az-Zuhri Ini Kaitan Dengan Dengan Bab Dengan Bab An Ali Bin Hussein An Nabi Sallallama Nah Wah Hadis Malik Mursalan Wah Hada Indana Asahu Min Hadis Abi Salam Dan Ini Menurut Kami Lebih Soi Daripada Hadis Abu Salam Dari Abu Hurairah Dan Seterusnya Jadi Hadis Ini adalah Kaitan Dengan Imam Ibn Majah Juga Meriwayatkan Imam Malik Juga Meriwayatkan Imam Ahmad Juga Meriwayatkan Kaitan Dengan 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 Bagus Tapi Sahabat Cendik Ramad Allah Subhanallah Ini Kaitan Dengan Hadis Hadis Ini Jadi Banyak Yang Meriwayatkan Kaitan Dengan Hadis Dengan Hadis Ini Sebelum Ini ada Pertanyaan Mungkin Nanti Kita Jawab Pertanyaan Ini Hadis Ini Sangat Penting Buat Kita Semuanya Hadis Ini Sangat Penting Buat Kita Semuanya Usul Sunan Fikul Fikul Lipan Arba Hadis Ada Empat Hadis Yang Menjadi Dasar Bagi Tiap Perbuatan Wadha Karumin Hadal Hadis Diantaranya Adalah Hadis Jadi Hadis Ini Sangat Penting Buat Kita Semuanya Kenapa Karena Kalau Kita Berbicara Tentang Syariat Kata Imam Abu Daud Maka Akan Kembali Kepada Empat Hadis Kemudian Hadis 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 Dan Yang Keempat Adalah Artinya Hadis Ini Adis Yang Sangat Penting Buat Kita Semuanya Makanya Para Ulama Mengatakan Tadi Hukum Syariat Itu Akan Kembali Kepada Ada Empat Hadis Yang Menjadi Dasar Bagi Setiap Perbuatan Apa Yang Bisa Kita Ambil Pelajaran Dari Hadis Pertama Hadis Ini Mengisyaratkan Salah Satu Standar Bagus Kualitas Keislaman Seseorang Adalah Meninggalkan Perkataan Meninggalkan Perbuatan Yang Tidak Bermanfaat Bagi Orang Tersebut Baik Itu Manfaat Dunia Ataupun Manfaat Akhirat Ini Adalah Pelajaran Pertama Pelajaran Kedua Berarti Sebaliknya Artinya Ada Kebalikannya Di Antara Keburukan Kualitas Keimanan Seseorang Adalah Dia Mengerjakan Sesuatu Yang Tidak Bermanfaat Makanya Kata Syek Ismail Al-Ansori Mengatakan Sesungguhnya Diantara Jeleknya Keislaman Seseorang Adalah Dia Mengerjakan Hal Yang Tidak Bermanfaat Yang Ketiga Adalah Hadis Ini Mengisyaratkan Agar Seorang Muslim Menaikkan Kualitas Dirinya Dengan Dianjurkan Menggeluti Hal-hal Yang Bermanfaat Jadi Hendaklah Kita Semuanya Menaikkan Kualitas Diri Dengan Menggeluti Sesuatu Yang Bermanfaat Makanya Anjuran Untuk Menyibukkan Diri Dengan Hal Yang Bermanfaat Yaitu Apa-apa Yang Membuat Keuntungan Bagi Seseorang Untuk Akhiratnya Berupa Islam Iman Dan Ihsan Dan Apa-apa Yang Terkait Dengan Kebutuhan Primer Kehidupannya Pada Pencarian Nafkah Dan Sebagainya Maka Kesibukan Dengan Hal Ini Akan Mendatangkan Keselamatan Dan Permusuhan Akan Mendatangkan Keselamatan Dari Permusuhan Dan Semua Keburukan Kemudian Artinya Apa Kalau Kita Semuanya Harus Menaikkan Kualitas Diri Dengan Melakukan Suatu Hal Yang Bermanfaat Berarti Sebaliknya Menyibukkan Diri Dari Urusan Yang Tidak Bermanfaat Akan Melupakan Dari Kebaikan Dan Amal Yang Bermanfaat Sebab Ketika Seseorang Sibuk Dengan Sesuatu Hal Yang Tidak Bermanfaat Tentu Dia Ujung Ujung Akan Terjerumus Kepada Sesuatu Hal Yang Sesuatu Hal Yang Tidak Bermanfaat Tersebut Makanya Kata Al-Hasan Bin Ali Apa Bin Ali Beliau Mengatakan Di antara Tanda Bahwa Allah Ta'ala Berpaling Dari Seorang hamba Maka Allah Menjadikan Kesibukan Dia Kepada Sesuatu Hal Yang Tidak Bermanfaat Terus Ini Ada Pertanyaan Dari Pak Ilham Bagaimana Olahraga Tinju Dan Boleh Tapi Memukul Muka Dari Sebagainya Tentu Tidak Dibenarkan Di dalam Islam Artinya Olahraga Itu Boleh Karena Al-Mu'minul Qawiyyuh Khairun Wahab Ilallah Min Al-Mu'min Baib Mumin Yang Kuat Lebih Baik Dan Lebih Dicintai Oleh Allah Dibanding Mumin Yang Lemah Ini Kan Jelas Hadis Nah Mumin Yang Kuat Kuat Disini Adalah Kekuatan Fisik Kekuatan Ilmu Dan Dari Sebagainya Ini Kan Dianjurkan Kita Berolahraga Tapi Olahraga Juga Ada Aturan Aturan Tidak Boleh Olahraga Yang Sampai Membuat Mencederai Orang Makanya Tadi Ya Kalau Olahraga Bela Diri Boleh Boleh Untuk Menjaga Fisik Supaya Sehat Ketika Mungkin Diperlukan Dalam Menjaga Diri Dari Ancaman Musuh Dari Sebagainya Tapi Kalau Olahraga Bela Diri Boleh Boleh Tapi Jangan Sampai Memukul Muka Dari Sebagainya Kan Ini Termasuk Area Yang Dilara Makanya Termasuk Dalam Mendidik Anak Dalam Mendidik Istri Boleh Kita Memukul Anak Untuk Takzir Boleh Kan Contohnya Kata Rasul Perintahkan Anak Ketika Usia Sholat 7 Tahun Ketika 10 Tahun Tidak Mau Sholat Dipukul Nah Muka Tidak Boleh Ke Arah Muka Makanya Kaitan Dengan Olahraga Tiju Dan Bulat Olahraganya Boleh Silahkan Kekuatan Olahraga Fisik Seperti Boleh Tapi Tadi Jangan Sampai Melukai Muka Dan Sebagainya Ini Adalah Termasuk Yang Tidak Dibenarkan Kaitan Dengan Olahraga Olahraga Itu Barangkali Yang Bisa Kami Sampaikan Kaitan Dengan Hadis Arba Nomor Ke 11 Dan 12 Insyaallah Nanti Di pertemuan Yang akan Datang Semoga Mudah-mudahan Allah Memberikan Usia Kepada Kita Semuanya Kita Akan Membahas Tentang Hadis Ke 13 Itu Tentang Mencintai Sesama Muslim Sahabat Cendikia Muda Ramadhan Subhanallah Izin Mungkin Sebelum Kita Tutup Kajian Ini Mohon Doa Khususnya Buat Pak Samzul Beliau Adalah Dewan Pembina Dari Yayasan Kebetulan Beliau Kemarin Masuk Rumah Sakit Mohon Doa Khusus Untuk Beliau Dan Tentu Kita Doakan Para Kau Muslimin Yang Hari-hari Ini Sedang Diuji Dengan Sakit Baik Itu Sakit Karena Di masa Pandemi Ini Atau Memang Sakit Yang Lain Kita Berdoa Secara Khusus Adalah Pak Samzul Sebagai Dewan Pembina Di Yayasan Laju Pendidikan Dan Kita Doakan Seluruh Kau Muslimin Yang Hari-hari Ini Sedang Diuji Dengan Sakit Marilah Kita Baca Doa Yang Diajarkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Allahumma Rabbal Nasi Adhi Bilba Sya Isfi Antas Shafi La Shifaa Inla Shifauka Shifaa La Yugadir Saqama Asallallahu Adhim Rabbal Arshil Adhim Ayyash Fiyahum Asallallahu Adhim Rabbal Arshil Adhim Ayyash Fiyahum Asallallahu Adhim Rabbal Arshil Adhim Ayyash Fiyahum Allahumma Afina Fiyabdanina Allahumma Afina Fiyas 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 Subhanahu Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Alam Alhamdulillah Rabbil Alamin Demikian Pak Ilham Maga saya kembalikan ke Pak Ilham Baik Alhamdulillah Sezakallah Saudara Abdullah Makhid Di pagi hari ini Alhamdulillah Tadi sedikit mencerahkan gitu ya Bagaimana Tadi gambaran di dua hadis tadi Ya Baik sahabat pendekian muda Insyaallah Jika Mas Yang baru bergabung Nanti bisa Dilihat di IGTV Kita Nanti Silahkan Sahabat pendekian muda Bisa Mengulang kembali materi Di pagi hari ini Insyaallah Dari kajian hadis pertama Videonya Sudah Dibagikan di IGTV kita Jadi nanti bisa Diulang-ulang kembali Kadangkali lupa Begitu ya Biasanya kadang Betul Kadang kita suka Kadang terlupa Jadi kita perlu Mengulang Kembali Nah Nah Bagi sahabat pendekian muda Pagi hari ini Hari ini Kita sudah membahas Kajian hadis ke 11 dan 12 Berarti ya Setia Ya Masih Masih 30 hadis lagi Ya Insyaallah Berarti pekan depan Di hadis ke 13 Ada gambaran hadis ke 13 Tentang apa Setia Tentang Mencintai Sesama muslim Ini penting Mencintai sesama muslim ya Tentang cinta Kepada sesama muslim Baik Baik sahabat sendikian muda Kita Tutup Kajian pagi hari ini Semoga Allah senantiasa Memberkahi Kita Dan tentunya Allah Mencurahkan Ilmu Ilmu Kepada kita Dan tentunya Kita bisa Apa Faham terhadap Apa-apa yang tadi Sudah disampaikan Oleh Saat itu Baik Kita tutup Dengan doa Kepada Dr. Majlis Benakallah Wabihamdika Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Saya Jin pamit ya Semuanya Assalamualaikum Assalamualaikum